Halo guys balik lagi jadi disini lantai trial of trial lantai 28 ya ini sangat-sangat gampang lantai 28 itu 4 tim masuk semua ya jadi sini pakai Margaret, PM, Arthur, dan Kijuna disini Kijuna level 60 ya jadi kalian kalau misalnya yang level 100 soalnya gak masalah ini level 60 jadi damage nya itu sangat-sangat kecil guys level 60 gak diawakan lagi ya jadi disini pakai artifaknya itu artifak klan iblis ya ini dapat gratisan kok dari ulang tahun dua setengah tahun gitu ya baru sini Margaret pake HP def, PM pake critical damage, Arthur pake HP def dan Kijuna ini pake critical damage ya guys ya jadi kalau misalnya kalian yang level 100 sangat-sangat bersyukur gitu ya ini level 60 jadi kadang gak mati bossnya itu pakai foot attack ya jadi kalau misalnya kalian gak punya yang klan iblis ya artifaknya kalian bisa pakai yang lain gitu ini karena Kizuna level 60 jadi jadi gak one hit one kill deh ya karena AOE nya itu enggak langsung ngebunuh musuh-musuhnya gitu aku agak agak heran gitu ya oke kita trigger dulu guys karena Kizuna nya itu level 60 gitu kan jadi ya seperti itulah ya oke jadi misalnya Kizuna kalian level 100 gitu kan sama ada yang lain-lain tuh level oke gitu bisa 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 satu turn bisa kelar gitu ya dua turn lah ya turn pertama itu kan ngebuff kan ya seperti itu ya ini ada dua ini ya ini udah 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 is dead nih kan disini turun magic kan ya jadi kalian sangat-sangat eh beruntung nih gampangnya satu hit one kill gitu ya hmm oke eh jadi kita geser gini ya geser gini gini sama gini udah sesimpel itu ya pakai AOE PM ya udah setelah nanti 28 ya termial ya sangat-sangat muda ya jadi tuh pakai artifak eh saudara-saudara artifak iblis itu sih lantai 28 sama 29 tuh pakai artifak iblis guys jadi eh kita lihat ya nanti 29 lantai 29 sih timnya sama ya bisa coba bentar ya kita lantai 29 tuh timnya agak beda ya bukan sama beda sih guys tapi Kizuna tetap ada gitu jadi sini kita pakai gother gitu kan pakai gother oke eh di sini tinggal pakai si eh ban ya di sini dia enggak enggak tempatin persempatin guys jadi ini tiga ya jadi nih eh di sini di sini sama di sini ini pakai pakai sama pakai attack dan kita akan mulai lawan bossnya gimana gitu ya Nah jadi lantai 29 itu sama cara mainnya ya di sini kan kalau misalnya mau gampang dua turn itu kan harus bintang tiga area bintang tiga area si eh PM ya antara kalian dapat skillnya ini dua bintang dua atau dapat rank up dua kali dari si gother gitu ya jadi timnya sama guys ini sini baru pakai buff nya si Kizuna baru rank up ke si eh PM gitu jadi sama cara gameplay sama keflor 28 dengan artifal yang sama pakai foot attack gitu ya dari sini kita kan supaya one hit one kill kedua turn langsung kelar gitu kan makanya nih dapat dia kalau misalnya gitu kan karena ini kan tower Australia cuma sekali ngelarin gitu kan dan resepnya itu tiap tahun gitu Oke dia akan nyerang eh si gother ya nih gother nggak pakai enggak pakai kira-kira-kira oke dan demesnya lumayan gede gitu ya nah disini tinggal one hit one kill aja guys dan kizuna pakai 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 pake attack ya dia nih bintang tiga kalau misalnya bintang tiga guys supaya dia one hit ya ya udah siber tuh ya kita tengok jadi one hit one kill again guys sangat-sangat gampang ya sangat-sangat gampang untuk floor 29 Oke ini floor 29 sangat gampang kita akan masuk ke floor 30 ya floor 30 ini sangat disarankan karena lawannya serial serial biru eh serial hijau ya kalian pakai timban tapi bandnya itu harus enam-sangat gori ya tadi sini kita harus pakai si ini si wonderful ini pakai Kapten Selatar baru pakai Arthur ya Arthur eh Arthur ini tokotong ya sama pakai we got in the God gitu ya disini cara-cara gimiknya itu kalian nggak boleh nyerang ya kalau misalnya nyerang itu dia ngasih ngasih debuff gitu jadi kalian nggak boleh nyerang dan disini tuh si siapa sih namanya puan aku dia pakai setnya itu critical total chance ya guys ya sebentar ya nah dia udah udah dapat esis latarnya ya latar kita pakai pakai kan para gira nggak ada guys eh gira nggak ada dan ya tentu atau golnya ada berapa ya guys ya jadi kita pakai gear yang seadanya aja si band jangan lupa pakai kan gear-gear dia ya ini gearnya si band ya ya ini gira-gear dia ban ban jangan lupa Arthur jangan lupa dipakai eh gearnya ya dan twigel in the God tapi di sini bedanya guys di sini tuh kita pakai artifak yang berbeda ya tapi kalau misalnya kalian nggak punya artifaknya kalian bisa pakai artifak sembarang cuman ini artifak paling rekomendasi ya karena ini artifak eh iya artifak yang oke gitu ya kita tengok artifaknya guys ini pakai artifak yang ada dia trio eh trio apa ya trio hadiah dan mesin diberikan meningkat ya eh 5% ya jadi nih eh arti peplei rekomendasi cuman kalau misalnya kalian nggak punya nggak masalah gitu guys dan ini adalah timnya yang paling rekomendasi ya ya di sini HP dia semua dan ini selatar nih ancor-ancoran bro yang penting kalian critical rate ya ini eh critical rate pun sembarang ini aku nggak tahu nih kenapa Shinja nggak pakai nggak buat nggak buat gearnya si selatar jadi timnya seperti ini guys jadi seperti itu ya pakai foot HP ya guys ya tadi aku pakai foot apa aku pakai foot HP kan oke eh kita akan langsung mulai di sini jangan nyerang ya guys ya kalau misalnya kalian nyerang itu eh akan sangat-sangat rugi gitu dan di sini kita harus spam ulti ya ini senang aja guys anak-anak-anak bocil-bocil itu damagenya kecil kok ya itu bocil-bocil tuh damagenya kecil itu santai aja oke ya kita akan ini makanya jangan nyerang nggak soalnya itu bentar lo itu ya tenang aja guys bocil itu damagenya sangat-sangat spektakuler itu kita geser-geser si ban oke nice eh di sini kita langsung ultikan aja guys tapi jangan nyerang ya nah disini langsung ulti aja tenang guys bocil tuh damagenya rendah guys ini selatar nih karena nggak pakai gear ya makanya aku eh sangsi si kambing ini mati gitu oke kita kita hit aja oke ya udah ada buff ya jadi udah ada buff kita kita hit aja kita gesek baru kita toko-kotong ya ya udah seharusnya sesimpel itu udah langsung kelar ya seharusnya kalau nggak kritikal nggak tahu sih ya penting serialnya mati guys oke serial mati dan si bocil-bocil ini udah nggak ada nggak ada damage-nya lagi guys santai aja ya si bocilnya udah nggak ada damage jadi kalian tinggal yang penting matikan serial ya serial itu makanya makanya jangan-jangan diserang gitu aja sih intinya inti dari segala inti gitu guys selatarnya emang emang ampas ya jadi apa ikan aja di selatarnya ya nah ya udah se-simple itu udah langsung kelar ya jadi ibarat 2 turn 2 turn itu bisa jadi eh bukan clickbait juga ya memang bisa kelar ya guys ya jadi ya ini dia pasti kelar guys daripada videonya lama-lama ya ini keroconya ini udah nggak ada damage sama sekali coy kalian tengok nih ya damage-nya udah nggak ada jadi semoga membantu jadi kalau misalnya kalian nggak ada artifact iblis atau artifact meningkatkan damage kalian bisa pakai artifact yang sembarang sebenarnya ya jadi ya semoga membantu see you dan selamat video video walaupun udah terlambat ini aku baru pulang udih ya guys jadah oke 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 Terima kasih.